Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Kiras Doa Sebuah channel yang tetap konsisten dalam menghadirkan konten-konten islami Terutama dalam masalah doa Termasuk yang akan kami bahas kali ini yaitu doa tahiyyat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesejahteraan, kesehatan, dan kesuksesan Khususnya ada dalam kehidupan Allah SWT Amin, 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 ya Rabbul Alamin Bagi kalian yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih Dan jangan lupa untuk menekan tambah notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Kiras Doa ini Dan jangan lupa juga untuk menyimak video sebelumnya Yang tentu tidak akan menarik seperti pembahasan tentang doa kunut Sahabat Gilas Doa, tahiyyat merupakan salah satu dari beberapa bagian dari bacaan sholat Baik itu tahiyyat yang ada pada rokat kedua atau tahiyyat awal Yang ada pada sholat duhur, sholat asar, sholat magi, dan sholat isya Maupun tahiyyat yang pada setiap rokat akhir sholat Atau yang disebut juga dengan tahiyyat akhir atau tahiyyat akhir Dinamakan tahiyyat Karena memang kalimat yang pertama diucapkan pada posisi itu adalah Lapad tahiyyat yang artinya penghormatan Sedangkan dinamakan tahiyyat karena memang di dalam bacaan tahiyyat tersebut Ada dua kalimat sholat Dan tahiyyat akhir ini merupakan bagian dari rukun sholat Atau rukun kauli sholat Dan perlu diketahui oleh sahabat gelas doa semua Bahwa ada lima bacaan yang wajib diucapkan dalam sholat Yang pertama membaca takbir tu'ihram Yang kedua membaca sholat al-fatihah Yang ketiga membaca tahiyyat akhir Yang keempat membaca sholawat nabi sudah tasawud akhir Dan yang kelima membaca salam yang pertama Sahabat gelas doa Berikut adalah pembahasan tentang doa tahiyyat lengkap Artinya segala kehormatan, keberkahan, sholawat, dan kebaikan adalah Dan berikut bacaan tahiyyat yang paling ringkas untuk sholat taraweh Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin Ashadu ala ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Sahabat gelas doa Demikianlah urayan dari pembahasan singkat Mengenai bacaan doa tahiyyat awal akhir Tasawud sebelum salam lengkap Semoga keberkahan yang mengalir kepada kita semua Amin ya rabbal alamin Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kehilafan dari segi penyampaiannya Untuk itu silakan bagi sahabat semuanya untuk turut mengoreksinya Pada kolom komentar Dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kapasitas ilmu kami Tetap bantu channel kilas doa ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Semoga menjadi sebuah pahala bagi sahabat semua Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh